Saya sudah bersama anggota Majelis Hakim pada kasus kopi maut Sianida yang kini menjabat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten. Ia adalah Dr. Binsar Gultom. Pak Binsar, terima kasih sudah dirosi. Terima kasih. Pak Binsar, itu 6 tahun lalu. Anda adalah salah satu dari Majelis Hakim yang memimpin sidang racun Sianida menewaskan Mirna Salehin. Itu adalah sidang pertama yang luar biasa diikuti oleh penonton dan disiarkan secara langsung oleh televisi, Kompas TV termasuk yang pertama menyiarkan secara langsung. Dan sekarang ada kasus Sambo. Kedua setelah persidangan racun Sianida. Sebagai Hakim yang pernah memimpin sidang itu dan memberikan keputusan terhadap kasus itu menurut Anda, apa persamaan terbesar dengan kasus pembunuhan Yusua? Terima kasih. Jadi persamaan kurang lebih dari berbagai kontroversi meninggalnya si korban. Di satu sisi bukan karena racun atau yang lain cara memasukkannya bukan lewat mulut. Jadi terjadi kontroversi. Jadi banyak alat-alat bukti dan barang bukti yang perlu dieliminasi oleh para hakim. Pada waktu itu? Pada waktu. Pada waktu kasus racun Sianida? Betul sekali. Jadi pendapat yang bermacam ragam itu kami selaku hakim fokus kepada surat dakuan jaksa. Nah karena itulah jaksa di dalam menyusun surat dakuan itu harus betul-betul menerima masukan dari berbagai pihak dulu supaya tidak ada kontroversi profersi dari sana sini. Nah kalau sudah ditangani dan masuk kepada surat dakuan jaksa itulah yang menjadi dasar hakim untuk membuktikan benar atau tidak surat dakuan itu. Dari fakta-fakta pesudangan itu kesamaan yang juga sama pentingnya Pak Binsar yaitu sama-sama pembunuhan berencana. Siap. Waktu Jessica dia juga diancam dengan pasal pembunuhan berencana Sambo juga demikian sama-sama pasal 340 340 KUHP Seberapa susah atau seberapa mudah seorang hakim bisa memutuskan bahwa ya si terdakwa ini adalah otak dibalik pembunuhan berencana? Baik. Menarik pertanyaan itu waktu itu memang kami mengambil langsung tiga kelompok permasalahan pertama apakah ada korban? Yes ada kedua mengapa dia meninggal? Apa yang menyebabkan dia meninggal? Jadi kita bukan mencari dulu siapa yang melakukan Nah dari berbagai alat bukti keterangan saksi maksudnya ahli surat termasuk disitu visum et repertum dan keterangan-keterangan yang lain petunjuk ternyata ada beberapa hal yang tidak bersesuaian dengan matinya seseorang itu karena kami langsung pelajari kalau memang itu si Anida yang menjadikan dia mati kami pelajari karakteristik si Anida itu ya ya Terima kasih.